Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat Yaakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh kembali mendengarkan suaramu. Kami tahu Tuhan suaramu yang dapat menuntun langkah kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mendengar tapi juga untuk melakukannya di dalam hidup kami. Murapi hambamu yang akan menyampaikan supaya tepat seperti isi hati Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Yaakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan perdanda. Bapak ibu kecewa sama seseorang yang ketika butuh dengan bapak ibu ngebet banget. Tapi ketika apa yang dibutuhkannya itu sudah didapatkan, dia akan mengabaikan dan melupakan. Bu, saudara saya pernah mengalaminya. Suatu kali saudara seorang pemuda tiba-tiba mengirimkan pesan WA kepada saya. Bu, boleh gak saya kembali ke gereja ini lagi? Katanya saudara. Lalu kemudian dia mengungkapkan penyesalannya yang dalam dan dia juga menceritakan beberapa peristiwa yang sangat menyedihkan setelah dia jauh daripada Tuhan. Sekarang bu, saya mau kembali lagi beribadah. Saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Boleh gak bu saya kembali ke gereja ini lagi? Katanya saudara. Saudara kira-kira apa jawaban saya? Tepat seperti pikiran saudara. Tentu saudara dengan senang hati saya menerimanya kembali. Puji Tuhan saya pikir anak yang hilang ditemukan kembali. Tapi saudara WA-nya itu tidak berhenti di situ. Ada lanjutannya saudara. Dia mengatakan, Bu, boleh gak saya minta rekomendasi dari Bapak Gembala? Saya tanya saudara rekomendasi apa? Iya bu, saya melamar di sebuah sekolah Kristen. Salah satu syaratnya saya harus jadi anggota gereja tertentu. Wah, saudara saya berpikir sebentar saudara. Jangan-jangan dia kembali ke gereja karena alasan ini. Tapi saudara cepat-cepat saya buang pikiran negatif itu. Memang saudara, kemudian Bapak Gembala memberikan rekomendasi itu. Dan saya tahu kemudian bahwa dia memang diterima di sekolah Kristen itu. Saudara dua minggu berturut-turut pemuda ini memang datang beribadah ke gereja. Tapi minggu ketiga saudara, dia tidak lagi tampak. Awalnya dia masih memberikan alasan. Ada survei lah, tugas keluar kota lah. Saudara, berkali-kali saya menghubunginya. Tapi kemudian dia benar-benar hilang lenyap. Dan sungguh tak ada cecaknya lagi. Saudara rasanya memang sakit hati kalau bertemu dengan orang yang seperti ini. Ada perasaan tidak dianggap. Ada perasaan dimanfaatkan, saudara. Tapi syukurnya saya pikir, saudara, mungkin saya ataupun Bapak Ibu Saudara, hanya beberapa kali saja kita mengalaminya selama kita hidup di dunia ini. Tetapi, saudara, ada satu pribadi yang sebenarnya setiap kali atau bahkan setiap hari diabaikan. Siapakah dia, saudara? Dialah Tuhan. Bayangkan, saudara, bagaimana perasaan Tuhan setiap hari lebih sering daripada kita, saudara. Diabaikan oleh anak-anak yang dikasihi. Anak-anak yang dipeliharanya. Mungkin sampai di sini, saudara, berkata, sebentar, Bu. Saya tidak pernah mengabaikan Tuhan. Saya masih rajin ibadah, saya rajin berdoa, saya rajin melayani Tuhan. Kapan, Bu, saya mengabaikan Tuhan? Memang, saudara, kita masih mengakui Yesus untuk urusan-urusan rohani. Tapi, jujur seringkali, saudara, kita mengabaikan Dia untuk urusan harian kita. Perhatikanlah, saudara, biasanya setiap tahun baru seperti waktu ini, kita akan membuat rencana kerja, kita membuat resolusi. Tapi, sayangnya, saudara, seringkali engkau dan saya tidak melibatkan Dia di dalam rencana-rencana kita. Mungkin engkau dan saya masih mendoakannya. Tapi, tetap saja kita melakukannya sekehendak hati kita. Saudara, mungkin kita bertanya, Masa sih, Bu, kita tidak boleh membuat rencana secara mandiri? Masa apa-apa tanya kepada Tuhan? Iya, kalau perkara yang besar. Masa perkara yang sepele saja ditanya sama Tuhan? Itu kan merepotkan, Bu. Apa-apa, Tuhan? Apa-apa, Tuhan? Saudara, jangan salah mengerti. Saudara, membuat rencana dalam hidup itu adalah ajaran Alkitab. Membuat rencana adalah kebiasaan yang baik. Seorang yang tidak membuat perencanaan sebenarnya adalah seorang yang merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Saudara, di dalam teks ini, Yaakobus menguraikan pola yang sangat baik di dalam menyusun rencana. Ia berkata, saudara, Jadi sekarang hai kamu yang berkata, Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, Serta mendapatkan untung. Saudara, masa itu orang-orang Kristen Yahudi terpaksa saudara keluar dan merantau Dari daerahnya, dari kampung halamannya. Karena saudara teraniaya. Termasuk di dalamnya adalah para pedagang-pedagang. Nah, karena situasi krisis itu, Banyak dari pedagang itu saudara harus membuat rencana ulang bisnis mereka. Keadaan mereka sebenarnya mungkin mirip dengan keadaan kita atau situasi pengusaha saat pandemi seperti ini. Saudara, lihatlah apa yang sedang direncanakan oleh para pedagang itu. Yang pertama, saudara, mereka menentukan tanggal dimulainya usaha. Dikatakan hari ini atau besok. Oh, saudara, saya membayangkan para pengusaha ini akan melihat kalendernya, Lalu dia melingkari kalendernya itu. Disinilah akan dimulai perjalanan usaha kita. Dan mantap untuk memulai. Yang kedua, saudara, mereka menentukan kemana mereka akan pergi. Dikatakan, kami akan berangkat ke kota Anu. Saudara, setiap rencana yang efektif harus tahu di mana akan dilaksanakan, saudara. Yang ketiga, merencanakan berapa lama di lokasi bisnis. Dikatakan, dan di sana kami akan tinggal setahun. Saudara, mereka menetapkan kapan barang sampai, kapan barang terjual. Mereka sungguh tidak menyianyikan waktu. Yang keempat, saudara, mereka menetapkan ngapain di sana? Berdagang. Mereka akan mendatangi pusat bisnis dan berjual beli di sana. Dan akhirnya, saudara, mereka menetapkan tujuan untuk mendapatkan untung. Jadi ini bukanlah perjalanan wisata. Ini adalah urusan bisnis yang harus mendapatkan untung. Saudara, perhatikanlah, harus kita akui perencanaan ini sangat bagus dan rapi. Dan Alkitab tidak menentang rencana yang sangat apik seperti itu. Lalu, di mana letak kesalahannya? Saudara, masalahnya bukan apa yang ada di dalam perencanaan itu. Tetapi apa yang tidak ada di dalam perencanaan itu. Perhatikan, saudara, di dalamnya tidak ada sama sekali pemikiran tentang Tuhan. Saudara, ini adalah sikap yang angku, yang terlalu percaya pada diri sendiri. Seolah-olah saudara kita tahu segalanya, tidak menyisakan ruang kemungkinan. Saudara, mungkin saudara mengenal tokoh ini, Steve Irwin, saudara. Dia, saudara, sering sekali tampil di televisi menunjukkan keahliannya untuk menaklukkan binatang buas. Saudara, keahliannya itu bukan tri kamera. Itu diperolehnya saudara dengan latihan dalam waktu yang sangat lama. Saudara, suatu kali di tahun 2006, ia melakukan syuting di bawah laut. Lalu, saudara, dia berenang ke dalam laut, saudara. Kemudian ketika dia berenang, dia berusaha mendekati seekor ikan pari yang sangat besar. Dia berenang, berusaha mendekati, mendekati. Tapi saudara ikan pari itu merasa terdesak, lalu dia mengimbaskan ekornya saudara. Tepat menembus jantung Irwin. Steve Irwin tewas seketika saudara. Ia memang mahir menaklukkan binatang buas. Tapi Steve, saudara, lupa ia tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Saudara, selalu ada ruang kemungkinan di luar kendalinya. Saudara, bukankah kita pun sering terjebak pada sikap yang sama? Aku sudah mahir kok naik motor. Ya, aku tidak usah pakai helm. Ah, aku masih muda, masih kuat, jarang sakit, pasti tidak akan kena corona. Aku lulusan dari universitas, ternama, pasti masa depanku akan cerah. Saudara, padahal di dalam dunia ini selalu ada kemungkinan di luar kendalimu dan kendaliku. Saudara, sebab itu seharusnya kita selalu melibatkan Tuhan di dalam rencana harian kita. Bukan hanya karena kita tidak tahu segala kemungkinan, saudara. Tapi juga hidupmu dan hidupku sangat rapuh, kita tidak tahu hari esok. Mari, saudara, kita pikirkan situasi saat ini. Hanya karena virus yang sangat kecil, tidak nampak oleh mata, saudara. Hampir dua tahun, seluruh manusia di dunia ini menderita, saudara. Itu mau menunjukkan bahwa kita begitu amat sangat lemah. Ini diungkapkan juga oleh Yaakobus. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman ini mau mengatakan, saudara, bahwa kita tidak memiliki kuasa atas hidup kita sendiri. Kita tidak bisa menentukan kapan kita hadir di dunia ini dan kapan hidup kita berakhir. Saudara, sebab itu bagaimana mungkin kita bisa merencanakan masa depan. Padahal lima menit saja di depan kita, kita tidak tahu apa yang terjadi. Firman ini juga mau mengatakan, saudara, bahwa hidupmu dan hidupku begitu sangat panah. Dikatakan seperti uap. Kata uap ini mengacu kepada saudara embun yang menyelimuti rumputan di pagi hari. Yang ketika saat matahari kemudian terbit, saudara, maka embun itu akan segera menghilang. Saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa engkau dan saya masih punya banyak waktu untuk hidup. Engkau dan saya bisa mati kapan saja. Mungkin, saudara, walaupun kita merasa jarang sakit, makan makanan paling sehat, rajin, olahraga. Saudara, itu tidak menghilangkan. Engkau dan saya bisa mati kapanpun. Pada akhirnya, saudara, Tuhanlah yang menentukan kapan hidup kita ini berakhir, bukan kita. Gambaran rapuhnya hidup kita digambarkan Alkitab seperti rumput yang segera kering, seperti bayangan yang berlalu. Kegemilangan kita, saudara, begitu amat sangat singkat. Kita akan segera berlalu dan pergi dan dunia ini akan terus bergerak tanpa engkau dan tanpa saya. Saudara, tokoh ini pernah disebut sebagai artis termahal. Dia punya acara yang sangat digandrungi. Lama sekali, saudara. Bukan empat mata. Dialah tukul arwana. Oh, saudara, ia dibanderol 50 juta per episode, saudara. Ditambah lagi hartanya, saudara, dari hasil kos-kosan 200 pintu. Suatu kali, saudara, di bulan Juni tahun 2020, seorang YouTuber terkenal, saudara, mewawancarai dia. Dia berkata, saudara, kepada Mas Tukul. Mas Tukul, katanya pernah jadi artis termahal di Indonesia. Masih, Mas Tukul. Lalu, Tukul menjawab, masih, masih. Kalau saya bertahan, masih saya, masih saya. Demikian katanya. Tapi, saudara, hanya dalam waktu satu tahun, tiga bulan, tepatnya September 2021, Tukul arwana mengalami pendarahan otak. Saudara, tidak ada yang bisa kita pertahankan dalam dunia ini. Kegemilangan hanyalah seperti bayangan yang melintas sebentar ada, lalu hilang. Sebab itu, saudara, mengingat akan semua ketidakpastian hidup. Inilah yang seharusnya engkau dan saya lakukan. Serahkanlah rencanamu di dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Sebenarnya kamu harus berkata, Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Deo, Deo Volente. Saudara, demikianlah seharusnya engkau dan saya menempatkan Tuhan dalam rencana harian, dalam rencana hidup kita. Jika Tuhan menghendaki atau Deo Volente. Saudara, ini bukan perkataan bibir, tetapi pikiran dan hati yang bergantung mutlak kepada Tuhan. Tapi masalahnya, saudara, seringkali kita pikir apa yang Tuhan rencanakan bagi kita kurang cocok dengan kita. Nggak pas dengan passion kita. Nampak lebih buruk, saudara. Tapi sadarkah, saudara, bahwa hidup ini sedemikian tidak sederhana. Hidup ini sedemikian rumit. Ada hal-hal, saudara, yang tidak bisa kita kendalikan di luar kekuatan kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang nggak bisa, saudara, kita kendalikan. Ada virus, ada bencana alam. Begitu amat sangat tidak terkendali. Saudara, saya memegang uang koin lima ratusan dua, saudara. Saya akan kocok-kocok koin ini. Lalu saya ingin, saudara, supaya yang muncul adalah dua-duanya angka. Saudara, ternyata yang muncul satu angka, satu gambar. Lalu saya kocok-kocok lagi, saudara. Saya ingin dua-duanya gambar. Saudara, yang muncul satu gambar, satu angka. Saudara, jika mengatur uang dua biji saja saya nggak bisa, demikian juga mungkin engkau. Bagaimana kita bisa mengendalikan segala sesuatu yang kompleksitasnya, saudara, tanpa batas, di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan, saudara, dialah pribadi yang berdaulat. Dia tahu segala sesuatunya dengan sempurna dan tepat. Bukan saja puluhan faktor, saudara, tapi triliunan faktor di alam semesta ini. Semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan, saudara, mengaturnya sedemikian rupa untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Walaupun nampaknya buruk bagi manusia, tetapi di dalam kehendaknya menjadi yang termulia. Saudara, itulah yang terjadi pada Tuhan Yesus saat dia ada di muka bumi. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oh, saudara, apa kehendak Bapak bagi putra tunggalnya itu, bagi Tuhan Yesus? Apakah kekayaan? Apakah tata kerajaan? Tidak, saudara. Tapi kehendak Bapak bagi anaknya itu adalah salib. Saudara, salib adalah gambaran keburukan bagi dunia. Gambaran kegagalan, kematian, kutukan. Tapi di dalam kehendak Bapak, saudara, salib adalah jalan kemuliaan, jalan keselamatan, jalan hidup yang kekal. Saudara, memang tidak mudah menyerahkan rencana kita kepada kehendak Bapak yang sepertinya nampak lebih buruk. Tapi saudara, dengar ini baik-baik. Sekalipun nampaknya buruk, tapi jika itu berasal dari Allah, itu adalah yang terbaik bagimu dan bagiku. Saudara, wanita ini ingin mengubah nasib keluarganya karena keluarganya adalah keluarga yang sangat sederah. Sebab itu, saudara, dia bercita-cita menjadi seorang pramugari. Setamat SMA, saudara, dia mencoba untuk melamar di berbagai perusahaan penerbangan. Saudara, beberapa kali ia ditolak. Sampai akhirnya sebuah perusahaan penerbangan swasta menerimanya. Dialah Laura Lazarus. Oh, saudara, sejak dia diterima menjadi pramugari, gaya hidupnya berubah, saudara. Dengan gaji yang wah, dia makan dan tidur di hotel berbintang. Oh, saudara, dia ingin membeli baju dan semua barang-barang yang branded, saudara. Dia enggak mau ecek-ecek. Hidupnya berubah, saudara. Sejak ia menjadi pramugari, sebenarnya ia sudah pernah mengalami pengalaman buruk. Suatu kali, saudara, ketika dia mau mendarat di Palembang, pesawatnya, saudara, 50 meter amblas melewati batas landasan pacu. Bannya amblas 5 cm, saudara. Tapi, puji Tuhan, pada waktu itu tidak ada korban jiwa. Laura pun, saudara, kembali ke rutinitasnya dan gaya hidupnya. Tidak ada pikiran apa-apa tentang peristiwa itu. Saudara, 30 November 2004, waktu itu Laura, saudara, ditugaskan untuk penerbangan Jakarta-Solo. Sebenarnya, saudara, sudah beberapa hari perasaannya enggak enak. Tapi, dia pikir tugas, tetaplah tugas. Saudara, saat mengudara sore itu cuaca sangat buruk. Tapi, kemudian, saudara, mereka terbang juga. Ketika ada di atas, terjadi guncangan dan hentakan berulang kali, saudara. Perasaan Laura semakin enggak enak. Dan semakin enggak enak karena tiba-tiba, saudara, awak kabin mengumumkan kepada penumpang. Semua penumpang, semua penumpang diminta untuk memakai sabuk pengaman. Pakai-pakai sabuk mamat. Oh, saudara, hanya dalam hitungan detik, hantaman keras berbunyi, saudara. Padaan pesawat itu bergoncang dan berang, cihit. Ada ceritan pilu, perangan, rintihan, kesakitan. Beradu dari segala arah, saudara. Sementara Laura dihantam dan tertindih benda yang sangat berat. Dia mencium bau anjir yang sangat pekat, begitu dekat dengan hidungnya, saudara. Kepalanya berat dan kemudian ia tak sadarkan diri. Saudara, peristiwa itu menyebabkan 34 orang meninggal. Bagaimana dengan Laura? Daging pipi tercabik, tulang wajahnya remuk. Kakinya mengalami keretakan di berbagai tempat, saudara. Dan pinggangnya patah. Akibatnya, saudara, puluhan kali Laura harus menghadapi operasi. Saudara, dalam keadaan seperti itulah, dia bertanya kepada Tuhan. Mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Aku lebih baik mati daripada mengalami penderitaan yang puluhan kali harus operasi. Dia bertanya, mengapa? Dan saudara, dalam masa-masa pengobatan yang demikian lama, memang kemudian Laura menemukan jawaban kegundahan hatinya. Dia berpikir, saudara, kalau aku bisa selamat dua kali dari kecelakaan pesawat, pasti karena Tuhan ingin memakai hidupku untuk tugas yang lain. Saudara, Laura kemudian mengerti bahwa Tuhan tidak ingin dia menghabiskan sisa hidupnya. Terbang di dalam keangkuhan hidup. Terbang di dalam hedonisme. Lalu saudara, Laura di dalam saat-saat sakitnya itu menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Dia mendedikasikan hidupnya menjadi pemberita kabar baik di berbagai kesempatan. Oh saudara, dia bukan lagi pramugar yang terbang di dalam keangkuhan hidup. Dia menjadi Laura yang terbang melayani Tuhan Yesus. Saudara, kalau yang buruk saja di tangan Tuhan dapat dijadikan sesuatu yang mulia. Apalagi sesuatu yang indah, pasti dijadikannya berharga. Sebab itu, memasuki tahun yang baru ini saudara, jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan kekuatanmu untuk semua rencana-rencana hidupmu. Bawalah segala rencana hidupmu. Apakah itu pekerjaanmu, keluargamu, sekolahmu, pelayananmu, karirmu. Bawalah kepada Tuhan, maka dia, pemilik hidupmu, akan menuntunmu, mencapai kesuksesan yang sejati bagi kemuliaan namanya. Jika Tuhan mengandaki, serahkanlah seluruh hidupmu kepada tangan kuasanya. Amen. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firmanmu yang mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Perkara-perkara rohani kami mau serahkan dan andalkan Tuhan. Tapi demikian juga perkara harian kami, kami mau serahkan dan andalkan engkau. Pimpin kami Tuhan di awal tahun ini, melewati sepanjang hari yang Tuhan akan karuniakan untuk kami Tuhan, hidup di dalam kehendakmu. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amen. Terima kasih Tuhan.